Sekilas saham WTON Woton PT. Wijaya Karya Beton terbuka Pemirsa PT. Wijaya Karya Beton Anda mungkin sudah menebak namanya Perusahaan ini adalah Salah satu anak usaha dari PT. Wijaya Karya Persero Salah satu perusahaan konstruksi Sebuah perusahaan BUMN milik pemerintah Republik Indonesia PT. Wijaya Karya juga punya saham sendiri Dengan kode WIKA Jadi anak dan induk usahanya Keduanya bisa dibeli di bursa Pemilik saham Ada di sebelah kanan itu Terbesar PT. WIKA Dan masyarakat memiliki Sekitar 29% 6,8% Itu adalah kooperasi Karya Mitra Satya Oke Pemirsa Ini adalah sejarah singkat PT. Wijaya Beton wika beton atau weton ya tahun 78 wika mendirikan pabrik beton ya yang baru pertama kali kemudian 97 PT wika beton didirikan, dipisahkan dari divisi betonnya itu sendiri jadi punya sejarah yang cukup lama ya 20an tahun ya sekitar itu kemudian tahun 95 mohon maaf ini agak terbalik pabrik ke 7 setelah itu PT nya berdiri terus kemudian baru IPO 2014 oke ya kemudian sejauh ini kapasitas produksi 3 juta koma 6 ton beton ya dengan kapasitas utilisasi 91,6% ini adalah yang bawah itu adalah entitas anak subsidiari dari wika beton anda semoga bisa pahami ya nah sekarang usaha atau kegiatan usaha weton ini apa ya biar kita paham bagaimana mempelajari usaha atau faktor faktor kinerja perusahaan ini nah tadi sudah disebut anak usahanya mereka mengelola masing-masing unit usaha ini ada usaha pemancangan atau piling ada post tension ada query ada proyek instalasi ikhtisar atau sejarah proyeknya sejarah post tensionnya berapa proyek querynya berapa meter cubic seperti itu berapa proyek instalasi ada di daftar itu ya kemudian kita juga bisa pelajari dari sejarah penjualan maaf perusahaan ini segmennya apa ada beton ada query atau jasa seperti itu nah yang terbesar tentu saja penjualan unit beton pre-cast itu ya itu sendiri ya kemudian 12% adalah jasa sementara itu dari segmen labanya jasa memperoleh 5% yang terbesar adalah beton 95% nah kalau berbasis nilai transaksinya penjualan seperti ini kemudian laba sekitar seperti ini angkanya bisa dipelajari di yang nanti ya kinerja sekarang kita mau neraca dulu neraca bagaimana sih gambaran neraca weton selama 5 tahun terakhir sejak 2014 Anda bisa pelajari dari ekuitas tumbuh KAGR sebesar 23,62% yang kalau double digit apalagi di atas 20 tentu lumayan sangat bagus ya bukan lumayan lagi sangat bagus kemudian ekuitasnya tumbuh 1 digit 9,24% meski demikian angka ini sebenarnya juga lumayan bagus saya ngomong yang KAGR yang paling kanan itu aja ya sementara itu ekuitas apa liabilitasnya juga tumbuh sedemikian malah 37,65% nah kalau dari sisi sebuah perusahaan profilnya kinerjanya pertumbuhan model ketiga ini model weton ini sebenarnya bukan favorit saya bukan favorit saya dalam artian liabilitas tumbuh lebih banyak daripada asetnya daripada ekuitasnya perusahaan yang paling baik yang sangat baik adalah yang ekuitasnya tumbuh jauh lebih banyak dibanding pertumbuhan liabilitas dan juga pertumbuhan ekuitasnya namun kadang memang usaha itu nggak ada yang nggak ada yang paling ideal siapa tahu dalam masa pertumbuhan sehingga liabilitas perlu agak tinggi itu harus dipelajari lagi kemudian lab berugi weton adalah bisa dipelajari di layar ini ini adalah pendapatan ada pertumbuhan 20,59% mohon maaf kalau tadi saya pakai penjualan harusnya pendapatan ya ini setelahnya saya nggak edit saya biarkan aja biasanya perusahaan perdagangan seperti retail seperti toko itu penjualan kalau perusahaan berbasis perdagangan dan jasa biasanya pendapatan kemudian laba usaha kembali lagi ke topik laba usaha tumbuh 15,6% sementara itu laba bersih tumbuh 10,73% nah kemarin atau mungkin Anda pernah mendengar ulasan sekilas saham sebelumnya tingkat pertumbuhan yang ideal yang bagus adalah jika manajemen bisa menjaga pertumbuhan pendapatan sorry pertumbuhan laba usaha yang paling bawah dan kemudian laba tahun berjalan itu lebih besar dibanding pertumbuhan pendapatan gitu jadi artinya manajemen sebenarnya cukup efisien cukup baik mengelola perusahaannya itu dari sisi pertumbuhan yang kolom kedua sebelah kanan ya di tabel pertama ini sebenarnya lumayan bagus namun dari ke akhirnya kita pantau pendapatannya jauh lebih besar mungkin ya karena basis proyeknya atau nilai atau enggak masalah kalau mau nilai kualitasnya tentu harus lebih dalam lagi mempelajari pattern atau pola perusahaan itu oke ya sekarang arus kas arus kas ini tidak dibahas oleh perusahaan dalam diskusi di laporan tahunan karena kita bolas salju kita akan bahas karena dari arus kas kita bisa mempelajari kesehatan keuangan sebuah perusahaan yang real atau mendekati real dibanding dari pendapatan oke anda bisa pelajari memang ada yang negatif per 2016 yang lalu arus kas operasi main 79 miliar kalau dari sisi angkanya sebenarnya tidak terlalu tinggi tapi harus kita compare misalnya apakah 79 itu dibanding kas perusahaan masih jauh lebih besar berarti ya santai aja nah dalam 2 tahun terakhir ya arus kas positif apalagi positif ya bisa dilihat itu 2018 2017 positif dan besar kali angkanya kemudian 2018 2017 investasinya ada pembelian aset tetap entah membangun tanah membeli tanah atau membeli mesin seperti itu disini tidak ada detailnya tidak ada referensinya ya karena gak ada catatannya kan anda bisa pelajari kinerja arus kas 2015 ini cukup lumayan menyisakan arus kas bebas 294 miliar sementara itu 2017 arus kas bebasnya 25 miliar 25 miliar maaf keduanya ini tentu sangat bagus namun normalnya sebuah perusahaan meskipun arus kas bebasnya positif ya kadang kan untuk menjaga cash flow masih ada pinjeman nah itu gambarannya silahkan dipelajari di pendanaan ada pinjeman ada untuk apa pembayaran bunga atau pembayaran pinjaman kayak gitu nah kita bisa lihat juga disini pembayarannya lebih banyak daripada penerimaan itu adalah salah satu indikator bahwa ini perusahaan punya usaha yang baik untuk memperbaiki keuangannya di masa yang datang dengan membayar atau mengurangi liabilitasnya disitu namun kalau mau pelajari liabilitas harus dicek lagi di pos neraca di liabilitas ini saya hanya menyajikan sebuah contoh oke ya kemudian neraca yang terakhir kalau tadi neraca 5 tahunan ini adalah neraca September 2019 anda bisa pelajari silahkan dicek di laporan keuangan masing-masing sorry weton laporan keuangan aset 9,1 triliun liabilitas 5,8 triliun ekuitas 3,2 triliun sementara itu kita bisa pelajari modal saham yang disetor itu 1,78 triliun ini adalah angka yang sudah saya kurangi dengan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan jadi nanti anda akan lihat gimana kinerja sahamnya ternyata perusahaan telah melakukan buyback saham beredar sehingga modal disetor berkurang gitu dari 2 indikasi kalau anda bicara fundamental keuangan ya liabilitas lebih tinggi ini perusahaan yang hutangnya lebih besar kemudian ekuitasnya lebih kecil kan ya harus dianalisa lagi ya kemudian kan gini mohon maaf saya kembali lagi kan liabilitas itu tidak semuanya adalah komponen hutang bank bisa jadi liabilitas adalah ingat konsep liabilitas adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain bukan milik perusahaan itu gitu aja sesuatu itu apa bisa hutang dari bank uang atau benda yang dipinjam dari orang lain seperti itu ya oke next kinerja saham kinerja saham tampilan selama dari IPO ya karena perusahaan baru IPO 2014 kan seperti ini mengalami penurunan yang lumayan nah anda bisa pelajari harga penawaran pada IPO 590 nah perusahaan setelah IPO memang pernah naik lumayan pas saat seribu berapa itu 1400 namun setahun terakhir tertinggi 680 ya jadi kalau diberhatikan kinerja saham sejak IPO seandainya seorang investor hold saja selama 5 tahun terakhir sudah turun 35% namun perusahaan memang konsisten membagi dividen nah ini kita kalkulasikan kita hitung total itu 59,02 rupiah per lembar saham yang dimiliki seorang investor jadi seandainya ada seorang investor punya uang 100 juta diinvestasikan disini uangnya sekarang menjadi 74,75 juta ini sudah termasuk dividen jadi dividennya sendiri sekitar 10 jutaan oke rasio dan angka kita singkat saja datanya seperti ini ya demikian semoga anda pahami silahkan kalau mau di pause kalau mau ini demikian sekilas saham dari bolasalju.com sampai ketemu di episode selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya ya terima kasih selamat menikmati